Solat, cetak gol, menang dan mengulanginya. Mungkin itu moto hidup yang dipegang oleh bomber timnas Indonesia, Dimas Derajat. Urusan mencetak gol barangkali belum menjadi kegiatan serutin itu bagi Dimas. Namun penampilannya di dua pertandingan FIFA Match Day kontra Curacao sudah cukup untuk menyita perhatian publik pecinta timnas Indonesia. Dimas Derajat merupakan satu dari empat penyerang murni yang dipilih Sinteyong pada laga FIFA Match Day. Pemain Persikabo itu terus mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong sejak pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023. Dimas berhasil tampil impresif tiap kali mendapatkan kesempatan. Ia bahkan mencatatkan dua gol dan satu asis di dua laga kontra Curacao. Munculnya nama Dimas Derajat sebagai salah satu opsi lini depan Indonesia membuatnya digadang-gadang bakal jadi jawaban dari striker nomor 9 yang selama ini dicari-cari. Peran yang diemban Dimas dirasa cocok dengan kemampuan yang ia miliki. Namun, sudah tepatkah kita menyebut Dimas Derajat sebagai solusi dari lini depan timnas Indonesia? Sebagai putra dari mantan penyerang era primavera edisi pertama M. Sulkan, Dimas Derajat mewarisi kehebatan mendiang ayahnya. Pemain yang pernah menimba ilmu di Deportivo Indonesia ini sebetulnya sudah mencicipi atmosfer timnas Indonesia sejak usia belia. Jika kalian belum tahu, Dimas yang masih berusia 17 tahun tergabung dalam timnas Indonesia U19 era Indra Syafri. Namun, Dimas Derajat hanya menjadi opsi kedua setelah mukhlis Hadi Ning Shaifullah. Setelah menjuarai AFF U19 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tahun 2013, Dimas Derajat kembali tergabung dengan skuad timnas U19 era Fahri Hussaini pada tahun 2015. Rencananya skuad tersebut bakal tampil di Piala AFF 2015. Namun, mereka gagal berkiprah di turnamen tersebut lantaran sepak bola Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA. Pembukuan PSSI sedikit banyak mengganggu perkembangan Dimas Derajat. Melihat kondisi sepak bola Indonesia yang kian berantakan, ia akhirnya banting setir dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan TNI. Sembari membela PS TNI. Setelah FIFA mencabut sanksi PSSI, Dimas Derajat yang begitu mencintai sepak bola tak kuasa menahan hasrat untuk kembali bermain. Namun, kondisi fisik yang sudah tak sama lagi membuatnya sering diganggu cedera. Ketika menjalani masa peminjaman di PSMS Medan tahun 2017, Dimas kehilangan banyak menit bermain lantaran mengalami cedera hamstring. Meski demikian, saat kembali ke PS TNI yang sudah berganti nama menjadi Tira Persikabo, Dimas sempat tergabung dalam skuad timnas Indonesia U23 yang menjuarai AFF U23 pada awal 2019. Namun, ia hanya memainkan satu laga dan mendapati dirinya harus menepi dalam waktu yang lama akibat cedera lutut. Namun, pandemi COVID-19 pada awal 2020 lalu seolah jadi berkah tersendiri baginya. Ia jadi memiliki waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum kembali bermain penuh untuk kelas karpa jajaran. Pasca pandemi, sepak bola Indonesia mulai kembali hidup. Di tengah gencarnya klub-klub Indonesia mendatangkan penyerang asing, keberadaan Dimas Derajat merupakan sebuah oase. Ia menjadi salah satu penyerang berkebangsaan Indonesia yang sangat layak diperhitungkan. Ilyas Pasojevic memang jadi yang paling subur di perhelatan BRI Liga 1 2021-2022 dengan mencetak 23 gol dalam satu musim. Tapi, 11 gol yang dibuat Dimas Derajat bersama Persikabo menjadikannya penyerang pribumi tersubur di musim tersebut. Hanya penyerang senior Samsul Arief Munib yang menyamai catatannya. Berbekal performa oke tersebut, Dimas Derajat secara mengejutkan mendapatkan panggilan dari pelatih Zinteyong pada kualifikasi Piala Asia 2023. Praktis, setelah kualifikasi Piala Asia, Dimas Derajat terus mendapatkan kesempatan dari Zinteyong di Timnas Indonesia. Kepercayaan yang berhasil dibayar dengan torehan tiga gol dari enam laga yang sudah dimainkan bersama squad Garuda. Memiliki latar belakang sebagai seorang prajurit membuat Dimas Derajat menjelma jadi pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan selalu menerapkan jiwa korsa di setiap pertandingan. Hal itu dibuktikan dengan gaya permainannya yang mengutamakan sepak bola kolektif ketimbang mengandalkan kemampuan individunya. Di musim ini, Dimas Derajat mampu mempertahankan performa impresifnya bersama klub. Maka dari itu ia kembali dipanggil Sinteyong dalam agenda Timnas Indonesia menghadapi Kurasau. Sebagai pelatih Persikabo, Jajang Nurjaman memberikan pujiannya kepada Dimas Derajat. Menurutnya Dimas merupakan striker yang komplit. Dimas itu striker yang komplit. Dia punya skill, postur bagus, naluri mencetak gol yang bagus dan yang terpenting. Ia bukanlah striker yang egois. Dan pada dua pertandingan lawan Kurasau, Dimas sudah menunjukkan itu. Sementara itu Dimas Derajat mensyukuri apa yang didapatkannya dalam lagam melawan Kurasau. Ia menegaskan bahwa kemenangan Timnas Indonesia merupakan hal terpenting baginya. Dimas Derajat yang mencetak 4 gol memang bukan pemain lokal paling tajam di Liga musim ini. Masih ada Spaso yang sudah mengantongi 7 gol. Tapi kemampuan mencetak gol saja tidak cukup bagi coach Sin. Dimas dinilai unggul dalam stamina dan etos kerja guna melakukan tekanan di sepertiga area bertahan lawan. Berbeda dengan Spaso yang cenderung hanya menunggu di kotak penalti. Jadi, meski sama-sama pemain nomor 9, Sinteyong lebih menyukai gaya bermain Dimas Derajat. Dalam dua lagam melawan Kurasau, Timnas Indonesia memang tak mengambil inisiatif untuk menguasai bola. Indonesia tercatat hanya menampilkan persentase penguasaan bola di angka 40% saja. Dengan begitu, mengandalkan kerja keras dan kecepatannya, Dimas Derajat diposisikan sebagai striker yang bertugas memberikan high press ketika tim lawan tengah menguasai bola. Tak cukup di situ, Dimas juga sangat baik berperan sebagai target man di lini depan. Hal itu terbukti saat ia memberikan umpan kepada Mark Klok ketika terciptanya gol penyeimbang di laga pertama kontra Kurasau. Menerima umpan dari Egi, Dimas yang jeli langsung memantulkan bola kepada Klok yang berdiri tanpa pengawalan. Klok yang tinggal berhadapan dengan keeper tak kesulitan untuk menjebol gawang Kurasau. Kepercayaan Sinteyong yang tampaknya berhasil dibayar lunas oleh Dimas Derajat. Pemain yang juga anggota TNI Angkatan Darat itu berhasil mencetak 2 gol, 1 asis dari 2 laga. Namun ketika Dimas disebut sebagai jawaban lini depan timnas Indonesia, ia tetap rendah hati. Dimas memilih untuk fokus ke AFF 2022 Desember mendatang. Ajang tersebut bakal jadi panggung pembuktian bagi Dimas Derajat bersama timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!